Intro Rabu 7 Oktober 2020, pasangan calon Pilkada Bontang Basri Rase Najirat mendatangi kantor KPU Bontang di Jalan Awanglong, Bontang Utara. Keduanya tampak serasi mengenakan pakaian serba putih. Kedatangan mereka ke KPU untuk menyerahkan berkas sebagai calon pengganti dan perubahan posisi calon dalam kontestasi Pilkada Bontang 2020. Najirat dipercaya menggantikan suaminya Adi Dharma di Pilkada Bontang 2020, berpasangan dengan Basri Rase. Namun bukan sebagai calon wali kota, melainkan calon wakil wali kota. Sementara posisi lama Adi Dharma digantikan Basri Rase yang sebelumnya merupakan calon wakil wali kota. Seperti diketahui, Adi Dharma jadi calon berhalangan tetap karena meninggal dunia saat menjalani tahapan Pilkada Bontang beberapa waktu lalu. Kurang lebih 90 menit berkas yang diserahkan diteliti oleh KPU. Dalam keterangan persnya, Ketua KPU Bontang Erwin menyatakan, seluruh dokumen yang dibawa pasangan Basri Rase, Najirah, sah dan lengkap, dan akan segera dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk Najirah di Tenggarong. Penyerahan dokumen calon pengganti pada pakaian calon dan untuk pemindahan kota wali kota dan dokumen yang kami sudah melakukan verifikasi, kami sudah melakukan verifikasi dan dinyatakan sah dan lengkap. Sementara itu, Najirah, calon wakil wali kota di Pilkada Bontang itu tampak emosional dalam menyampaikan keterangan persnya. Dikatakan Najirah, yang memotivasi diri maju sebagai calon wakil wali kota dalam Pilkada ini, yakni untuk meneruskan perjuangan almarhum suaminya. Ia tak ingin niat baik dan perjuangan suaminya untuk memajukan Bontang sia-sia. Tentunya yang menjadi semangat kuat saya untuk maju sebagai wakil wali kota Bontang adalah untuk meneruskan cita-cita almahhum, cita-cita yang sangat meneruskan cita-cita di mana beliau ingin mensejekrakan kota Bontang. Jadi hanya itu keinginan semangat saya dan membuat saya semangat karena meneruskan cita-cita beliau, mimpi beliau yang ingin berbuat untuk masyarakat Bontang, ingin mensejekrakan kota Bontang. Amin! Dari pantauan eksposkal tim di area luar kantor KPU Bontang, tampak pendukung dan relawan pasangan Basri Raseh Najirah. Mereka berjajar di sepanjang pagar depan kantor KPU Bontang sambil meneriakan dukungannya. Dari Bontang, Kalimantan Timur, eksposkal tim melaporkan.